Proyek pembangunan jembatan penghubung antar desa di Kecamatan Bambang, Kabupaten Mamasa diduga dikerjakan secara asal-asalan. Pasalnya jembatan yang baru dibangun pada Mei 2018 tersebut kini sudah rusak dan tak bisa dilalui kendaraan. Seperti inilah kondisi jembatan penghubung milik Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Mamasa yang terletak di wilayah desa Ulu Mambi Barat, Kecamatan Bambang, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Jembatan yang baru 8 bulan selesai dikerjakan ini sudah rusak para akibat corsemen yang tidak kuat. Beberapa bagian jembatan seperti lantai beton bahkan terlihat tertak, ambles dan berlubang sana-sini sehingga tak bisa dilalui kendaraan. Menurut warga setempat, kerusakan jembatan ini akibat dilakukan secara asal-asalan. Kurangnya kontrol dan pengawasan dari pihak pemerintah membuat oknum rekanan seenaknya mengerjakan tanpa sesuai perencanaan. Pekerjaan ini tidak dilakukan sesuai dengan desain. Jadi ada kecenderungan kesalahan dalam bidang pengawasan. Artinya konsultan pengawas kurang efektif dalam melakukan pengawasan terhadap peraksanaan pekerjaan. Untuk diketahui proyek pembangunan jembatan sepanjang kurang lebih 20 meter, dengan nilai kontrak 1,4 miliar rupiah ini dibangun menggunakan dana APBD Kabupaten Mamasa tahun 2018 dan dikerjakan oleh CV Pidara Rino. Warga berharap pemerintah secara mengevaluasi pembangunan jembatan tersebut, mengingat jembatan ini merupakan akses satu-satunya yang dilalui warga di tiga desa untuk mengangkut berbagai hasil pertanian ke wilayah perkotaan. Dari Kabupaten Mamasa, Abdul Jalal, Ainyus, melaporkan.